Sehingga si kandidat ke depan harus mempunyai perspektif bahkan pengalaman bahkan juga memiliki jaringan yang cukup dengan kalangan pengusaha baik nasional bahkan sampai dengan tingkat internasional. Kurang lebih level wali kota Pangkal Pinang harus seperti level gubernur Bangka Blitung. Karena kita bicara Pangkal Pinang adalah kita bicara ibu kota provinsi kepulauan Babel. Kita akan melihat Babel itu dari Pangkal Pinang. Kalau kita melihat level Jakarta, maka level Pahok sebagai mantan gubernur Jakarta itu adalah level yang mungkin di sebagian orang berpikir levelnya Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah sehingga tidak cukup si kandidat punya pengalaman birokrasi, punya pengalaman melayani publik, tapi kemudian lemah dalam entrepreneur. Saya mencatat betapa pentingnya pengalaman dan konsep yang dimiliki oleh mantan wali kota Pangkal Pinang, Pak Zulkarnain Karim, yang sudah membangun beberapa sentra-sentra ekonomi yang sampai hari ini bisa kita rasakan manfaat dan memberikan kesempatan pekerjaan bagi masyarakat. Masih di acara Lataulung, terima kasih kepada seluruh narasumber kita. Saya ingin ajak Anda untuk melihat SMP Negeri 1 bersama mobil ponis kita. Apa sih yang menarik di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang ini? Yang kita tahu dengan nama SMP Negeri 1 Pangkal Pinang, yang ini dulunya merupakan sebuah bangunan Belanda atau sekolah ya, sekolah namanya HCS atau Holland Chinese School. Jadi SMP 1 ini dulunya HCS, Holland Chinese School, yang merupakan sekolah khusus bagi orang-orang Piongkok atau anak-anak orang Cina.